Unrivalet Medicine God Season 84 Bab 841 Viengot Tingkat 9 Setelah iblis itu terbentuk, ia seharusnya berkeliaran tanpa hambatan di alam surgawi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Siapa yang tahu bahwa ketika dia baru saja keluar, dia dipukuli oleh sekelompok junior sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas, belum lagi betapa menyedihkannya itu. Bocah nakal, kamu memaksaku. Transformasi Viengot. Viengot tiba-tiba berteriak keras. Ki jahat yang luas dan perkasa tiba-tiba meletus. Kelompok orang Yeyuan tertangkap basah, diledakkan sampai mereka tersebar ke segala arah dengan segera. Uh war. Kali ini, itu benar-benar secara langsung meledakan semua orang ke luka berat. Sialan, sialan, sialan. Untuk benar-benar memaksa kursi ini menggunakan transformasi Viengot, kamu siap untuk mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kan? Melolong si Viengot. Saat ini, bayangan hitam Viengot sebenarnya membesar beberapa kali. Ki jahat yang memancarkan tubuhnya juga luas dan luar biasa, memenuhi seluruh gua bawah tanah. Aura Viengot benar-benar meroket beberapa kali secara instan. Ini, kenapa seperti ini? Kekuatan Viengot saat ini kemungkinan telah melampaui tier 9, kan? Bagaimana kita masih bisa bertarung jika seperti ini? Kata Seng Jun dengan senyum pahit. Apa yang meroket bukan hanya Ki Iblis, tetapi juga kekuatan Iblis itu sendiri melonjak seketika. Dia benar-benar melompat dan mencapai tier 9. Terobosan semacam ini yang tidak sesuai dengan akal sehat secara serius membuat orang putus asa. Mereka semua sudah menderita luka berat di bawah serangan dari Viengot tadi. Tapi Viengot sendiri memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ye Yuan mengertakan gigi dan berkata, dia seharusnya menggunakan semacam metode yang mi potensi. Setelah kekuatannya memudar, dia mungkin bahkan akan lebih lemah dari sebelumnya. Namun, kata-kata Ye Yuan membuat semua orang merasakan gelombang keputus asaan. Dia tidak berbicara, tetapi arti kata-katanya sudah sangat jelas. Viengot tingkat 9, bahkan jika para dewa suci datang, itu adalah jalan yang menyebabkan kematian juga, apalagi mereka, orang-orang ini. Pang, kamu memang cukup berpengetahuan. Viengot transformation dapat membuat kekuatan kursi ini meroket, tapi itu hanya bisa bertahan selama sekitar seperempat waktu satu jam. Setelah periode waktu ini, kursi ini bahkan akan lebih lemah dari sebelumnya. Namun, dengan kalian, pemberian darah ini, kursi ini akan segera pulih seperti baru. Hahaha, Viengot tertawa liar. Tiba-tiba, roh jahat menyingkirkan senyumnya dan melirik wajah semua orang. Siapa yang harus mulai dengan pertama? Hem, kau, bocah, adalah yang paling merepotkan. Lebih baik mulai denganmu dulu. Target Viengot benar-benar terkunci tepat ke Ye Yuan. Tetapi Black Queen diblokir tepat di depan Ye Yuan dan berkata dengan dingin, ingin membunuh Tuan, Anda harus melewati saya dulu. Ledakan. Garis ki jahat menyerang dan benar-benar mengirim Black Queen terbang dengan satu pukulan. Viengot setelah menampilkan Viengot transformation sangat kuat. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Terlalu kuat. Black Queen adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Kekuatannya tepat di pinggiran memasuki tier 9. Tapi dia sebenarnya terlalu lemah untuk menahan bahkan satu pukulan di depan iblis. Seekor ular kecil berani menjadi kurang ajar di depan kursi ini juga. Jika Anda berevolusi menjadi garis keturunan naga sejati, kursi ini akan memiliki rasa takut dan rasa hormat terhadap Anda. Tapi Anda, pria setengah matang ini, benar-benar kurang. Viengot mendengus dingin dan perlahan berjalan menuju Ye Yuan. Berat, giliranmu. Masa ki jahat keluar dari tubuh iblis, langsung menuju Ye Yuan. Dia sebenarnya ingin menangkapnya secara langsung. Ekspresi Ye Yuan berubah. Melompat, dia akan menghindar. Viengot tertawa dingin dan berkata, ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin semudah itu? Ki jahat itu meluas dengan sangat cepat dan benar-benar menyusul Ye Yuan dalam sekejap, menjalinnya dengan erat. Bang! Ye Yuan jatuh dengan berat ke tanah. Semua seniman bela diri menoleh, tidak tahan melihat pemandangan ini. Seorang jenius seperti Ye Yuan ditakdirkan untuk memancarkan kemegahan di alam surgawi, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan mati hari ini di tangan Viengot. Hahaha, bocah, kamu tampaknya agak luar biasa. Membunuhmu sangat memalukan, menjadi pelayan jahat Sith ini. Saat dia berbicara, jejak akal jahat iblis itu menyerang Ye Yuan yang terbaring di tanah. Kemudian di saat berikutnya, iblis itu berteriak ketakutan. Ark, ini sebenarnya adalah klon api esensi. Sialan, aku akan membunuhmu. Viengot melolong seperti babi yang disembelih, bergema di seluruh gua. Semua orang belum mengerti apa yang terjadi ketika tiba-tiba, mereka menemukan bahwa seluruh orang Ye Yuan mulai terbakar. Api ganas dilacak di sepanjang ki iblis dan langsung mengepung tubuh utama iblis itu. Dalam sekejap, iblis itu benar-benar terbakar abis. Berapi api, bakar dia sampai mati. Suara Ye Yuan dikirim keluar dari kehampaan dengan aneh, mengungkapkan sosoknya sekali lagi. Ternyata Ye Yuan yang ditangkap Viengot sebelumnya sebenarnya hanyalah salah satu klon Firi. Dibakar oleh sandal secret flame dari cleansing, Viengot mengeluarkan ratapan menyedihkan. Jika itu adalah api esensi biasa, bahkan jika itu adalah esensi api TR9, itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan pada Viengot. Tapi api suci sandal pembersihan memurnikan semua hal di bumi. Berurusan dengan iblis, jenis iblis semacam ini, adalah yang paling efektif. Tapi Ye Yuan tahu bahwa level Firi masih sedikit rendah dan tidak bisa menyebabkan cedera substansial pada Viengot sama sekali. Tindakan ini, itu hanya untuk mengulur waktu. Tunggu sampai setelah kekuatan Viengot transformation, itu akan menjadi jam kehancuran Viengot. ARGH, Devil Flame, keluarlah untukku. Tiba-tiba, nyala api berwarna hitam benar-benar meletus di tubuh Viengot, dan itu mulai menghadapi api suci sandal pembersihan. Tingkat Devil Flame ini jelas jauh lebih tinggi. Segera, itu mengusir api suci sandal pembersihan secara keseluruhan. Ekspresi Ye Yuan berubah. Tingkat kesulitan iblis ini masih di luar harapannya. Untuk berurusan dengan iblis, dia bisa dikatakan telah menggunakan semua kartu asnya. Itu sebenarnya bahkan tidak bisa mencapai penundaan untuk sementara waktu. Sepasang mata Viengot menatap lekat pada Ye Yuan, berkata dengan raungan marah, berat, memaksa kursi ini sedemikian rupa, Anda bisa cukup bangga. Sekarang, pergi ke neraka. Dengan ini, Ye Yuan benar-benar membuat geram Viengot. Dia memutuskan untuk membunuh Ye Yuan segera. Viengot datang dengan melolong, langsung tiba di depan Ye Yuan. Menghadapi Viengot di bawah kondisi tingkat 9, Ye Yuan benar-benar di ujung talinya pada saat ini. Aku tidak berpikir bahwa iblis ini sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah aku hanya bisa mencapai langkah ini? Ye Yuan menutup matanya, dipenuhi dengan kengganan saat berpikir. Tepat pada saat kritis, cahaya sabar yang sangat kuat merobek menembus kekosongan. Cahaya pedang yang menyilaukan itu menerangi seluruh gua bawah tanah dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan pedang ini membuat semua seniman bela diri merasa sesak nafas. Ledakan. Lampu pedang menghujani langsung ke tubuh utama Viengot tanpa penyimpangan. ARGHHH Viengot menjerit kesedihan, segera terbang mundur. Ki jahat tak terbatas itu benar-benar menghilang secara instan. Selanjutnya, secara bertahap menunjukkan tren pelemahan. Jelas, luka ini menyebabkan cedera besar pada Viengot, mengakibatkan ki jahatnya melemah secara substansial. Kerumunan seniman bela diri terpana dengan takjub melihat pemandangan ini. Viengot yang menggunakan Viengot Transformation adalah pembangkit tenaga listrik TR9 yang benar-benar biru. Potongan seperti apa ini, untuk benar-benar bisa memotongnya sampai seperti ini. Retak. Retak. Semua orang melihat ke arah cahaya sabar datang dan menemukan kerangka yang saat ini berjalan di sini langkah demi langkah. Wajah semua orang berubah. Mereka semua memiliki kesan kerangka ini. Bukankah ini kerangka yang berada dalam kebuntuan dengan Ye Yuan sebelumnya? Tengkorak itu membawa pedang, perlahan-lahan berjalan di depan Viengot selangkah demi selangkah, dan berkata dengan dingin, Jialan, sudah lama tidak bertemu. Pertama kali dilampaui, lalu tercapai. Nantinya akan benar-benar tingkat 9 biru. Kami sama bingungnya dengan kalian, teman sekutu kami. Bab 842. Jialan, lama tidak bertemu. Kata-kata kerangka itu benar-benar mengisyaratkan teman lama bertemu lagi. Kamu, kamu sabran tirani, Sing Aotian. Kamu sebenarnya belum mati. Dalam kata-kata Viengot, bocor keheranan tebal. Mati, sudah lama mati. Hanya saja kamu belum mati, jadi bagaimana aku bisa berani mati sepenuhnya? Meninggalkan gumpalan jiwa yang tersisa adalah demi hari ini, kata kerangka itu dengan dingin. Ki jahat di tubuh iblis menjadi semakin tipis. Jelas, luka yang sebelumnya menyebabkan cedera luar biasa padanya. Ketika dia mendengar itu, iblis itu berkata dengan marah, dasar hantu sialan, tidak damai bahkan setelah sekarat. Tapi jadi apa, potongan itu sebelumnya masih kurang dari 1 dalam 10 ribu masa kejayaanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan absolute heaven tidak bisa membunuhku, sama seperti orang-orang sepertimu. Di wajah kerangka itu selamanya ekspresi orang mati itu, secara alami tidak akan ada perubahan. Tapi dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan tenang, tentu saja aku tahu bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Tapi kehendak absolute heaven, pasti ada seseorang yang mewarisinya. Jika Anda ingin membawa bencana pada umat manusia, mungkin tidak akan semudah itu untuk dicapai. Viengot melihat kerangka itu, dan melirik Ye Yuan lagi, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, kamu tidak berbicara tentang anak ini, kan? Dia memang cukup mampu, tapi dia terlalu kurang dibandingkan dengan absolute heaven. Beri dia seribu tahun lagi, dan dia juga tidak bisa mencapai ketinggian absolute heaven. Lebih lanjut, apakah Anda berpikir bahwa saya akan memberinya waktu seribu tahun untuk tumbuh? Kerangka itu berkata dengan acuh tak acuh, karma sudah ditakdirkan. Aku sudah kembali menjadi debu. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa aku khawatirkan. Sejauh mana dia bisa tumbuh, itu akan tergantung padanya. Dia berbalik ke Ye Yuan lagi dan berkata, anak muda, kamu telah melakukan dengan sangat baik, jauh melebihi harapan saya. Diri yang bermartabat ini tidak ada yang berharga pada saya. Dengan tahun-tahun yang tak terhitung ini, apa yang saya pelajari selama hidup saya sudah dilupakan untuk sebagian besar juga. Beberapa pemahaman yang tersisa ini akan diberikan kepada Anda saat itu. Selesai berbicara, kerangka itu mengulurkan jari dan mengetuk gelabela Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergidik, banyak informasi langsung muncul di kepalanya. Melihat informasi ini, Ye Yuan sangat terkejut, karena informasi ini tidak lain adalah prasasti surgawi yang sangat akrab dengan Ye Yuan. Kecuali, prasasti surgawi ini, Ye Yuan tidak akrab dengan mereka. Sebenarnya tidak ada satu duplikat dengan yang ayah berikan kepadanya. Tetapi prasasti surgawi sabran Sing Aotian yang tirani ini tidak banyak, hanya ada beberapa lusin kata yang sedikit. Dia sebelumnya mengatakan bahwa ingatannya sebelum kematiannya sudah tidak lengkap, kemungkinan besar alasan ini. Anak muda, masalah-masalah selanjutnya akan diserahkan kepadamu. Setelah mengucapkan kalimat ini, kerangka itu tidak lagi mengeluarkan suara. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari generasinya akhirnya memiliki bahkan lapisan terakhir dari kesadaran di dunia ini menghilang. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, apa yang berantakan bukan hanya kekuatan Viengot Jialan, tetapi juga menghabiskan sisa pikiran Sing Aotian. Sampai hari ini, dia sudah seperti lampu sekarat tanpa minyak. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak akan memiliki gerakan sama sekali dengan orang-orang diam-diam meletakkan pasukan altar pengorbanan ini. Agaknya, dia juga tahu bahwa Jialan muncul sudah tak terbendung. Oleh karena itu, dia menahan ledakan energi untuk meninggalkan potongan terakhir ini, untuk melukai Jialan. Namun, Ye Yuan menilai bahwa Sing Aotian masih harus memiliki kemampuan untuk melepaskan luka pedang. Kecuali, potongan ini tidak memiliki arti penting bagi Jialan. Secara kebetulan, dia bertemu penerus Fast Heaven Stella di sini. Pada akhirnya, ia memilih untuk menanamkan prasasti surgawi dalam jejak sisa pemikiran sisa ini pada Ye Yuan. Bang! Pedang panjang di tangan kerangka itu jatuh ke tanah. Kerangka tulangnya juga hancur berantakan, bahkan tanpa jejak energi esensi di atasnya lagi. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi yang rumit tetapi dipenuhi dengan rasa hormat yang besar terhadap Sing Aotian. Meskipun itu hanya dua pertemuan nasib, kebanggaan dan kesetiaan Sing Aotian meninggalkan kesan mendalam padanya. Jejak pemikiran sisa menjaga Grand Virai Siling Grand Arai Kuno yang tak tertandingi selama beberapa puluh ribu tahun. Kegigihan dan kemauan yang teguh ini bukanlah yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan semua tindakannya adalah demi kepentingan umat manusia. Ye Yuan berlutut di tanah dan memberikan koutau kepada tulang Sing Aotian yang paling terhormat, mengatakan dengan hormat, senior, selamat perjalanan. Terima kasih banyak atas karunia mengajar senior. Apa yang belum dicapai senior, biarkan Ye Yuan menyelesaikannya. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan ringan membentuk mantra dengan tangannya dan menyingkirkan tulang-tulang Sing Aotian. Selesai melakukan ini, Ye Yuan perlahan berjalan di depan Jialan dan berkata dengan dingin, Fien Got Jialan, Kan. Aku tahu bahwa aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tetapi rasa sandal suci api pembersih, Anda telah mencicipi itu juga. Aku akan menyegelmu sekarang dan membiarkan Firi membakarmu setiap jam setiap menit. Akan datang suatu hari ketika aku benar-benar akan membakarmu menjadi ketiadaan. Jialan menderita pukulan Sing Aotian, pada saat ini, Ki jahat di tubuhnya sangat redup, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan penyegelan Ye Yuan sama sekali lagi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Jialan berteriak dengan nyaring, Brat, kamu berani menyegel kursi ini? Apakah kamu tahu seperti apa keberadaan kursi ini? Biarkan aku memberitahumu. Huhu, kamu pikir aku berani atau tidak? Ye Yuan tersenyum dingin, tapi tangannya sudah mulai melemparkan dan meletakkan formasi. Jangan, jangan, anak muda, selama kamu bisa membiarkanku pergi, kita bisa menjadi saudara bersumpah. Aku bisa membiarkan kamu memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Di masa depan, alam surgawi ini, jika ada setengahnya untukku, akan ada setengahnya untukmu. Jialan akhirnya takut, Viengot yang sombong sebenarnya menurunkan kepalanya yang mulia untuk memohon belas kasihan dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan dan masih menyiapkan formasi dan casting mantra. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tepat pada saat ini, semua rambut di tubuh Ye Yuan berdiri di ujungnya. Perasaan bahaya yang besar menghantamnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menaikkan kecepatannya ke batas, melarikan diri dari daerah barusan. Ledakan. Wilayah Ye Yuan berdiri di sebelumnya diledakkan sampai kotoran tersebar di mana-mana saat ini. Tes-tes, bocah ini memang memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar waspada. Kami mengeluarkan upaya yang sangat besar sebelum melepaskan Lord Jialan. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menyegelnya lagi? Dua orang berpakaian hitam muncul di depan Jialan. Mereka justru dua pengikut suci itu. Setelah mereka berdua mendarat, mereka berbalik ke Jialan dan memberi hormat ketika mereka berkata, selamat kepada Lord Jialan karena turun ke dunia manusia lagi. Hahaha, bagus, bagus sekali. Ternyata kalian berdua yang membantu kursi ini untuk mematahkan arai penyegelan Grand Vien Kuno yang tak tertandingi. Namun, mengapa kamu membutuhkan waktu begitu lama untuk datang? Nada bicara Jialan tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan suara serius. Kedua pengikut suci itu dengan tergesa-gesa berkata, Tuan Jialan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdua pergi untuk mempersiapkan pemberian darah Lord Jialan. Salah satu pengikut suci berpakaian hitam dengan santai melambaikan tangan. Sekelompok seniman bela diri muncul di depan semua orang. Mereka justru Wei Cheng dan yang lainnya yang sudah pergi. Dan Tian Wei Cheng dan yang lainnya tersegel saat ini, tidak dapat menggunakan sedikitpun energi esensi. Mereka seperti domba menunggu pembantaian. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Jika Jialan menyerapnya sebagai makanan darah, ia mungkin akan melonjak sangat kuat segera. Saat Jialan mendengar, dia langsung sangat gembira. Ki hitam di tubuhnya langsung menjulur, menelan selusin seniman bela diri segera. Ah, tolong, Tuan Muda Ye, tolong. Kelompok seniman bela diri itu mengeluarkan teriakan nyaring dan benar-benar memohon bantuan Ye Yuan. Namun kedua pria berpakaian hitam itu, kekuatan mereka jelas sangat tangguh. Bahkan Black Queen mungkin juga bukan pasangan yang cocok, apalagi dia. Gul, Gul. Viengot tampaknya mencerna. Segera, selusin seniman bela diri itu terdiam. Bab 843. Hahaha, nak, kamu tidak ingin menyegelku. Bala itu. Setelah melahap selusin seniman bela diri sekaligus, aura Jialan pulih dalam waktu singkat. Ye Yuan memiliki tatapan serius. Dia punya perasaan menembak dirinya sendiri di kaki. Dia awalnya berpikir bahwa membawa lebih banyak orang berarti dia memiliki lebih banyak pembantu. Dia tidak berharap bahwa mereka semua benar-benar menjadi makanan darah Jialan pada akhirnya, malah meningkatkan kekuatan musuh. Lei Cheng, kamu benar-benar babi. Kami pergi keluar sebelum hampir tidak bisa mengalahkan iblis hingga cedera berat. Kalian idiot benar-benar membantunya pulih begitu banyak dalam waktu singkat. Seng Jun serius tidak bisa menahannya lagi dan melepaskan semburan pelecehan. Wei Cheng menyegel dantiannya saat ini. Tangan dan kakinya juga dibatasi, sama sekali tidak bisa bergerak. Dia tidak menerima kutukan Seng Jun sama sekali. Seluruh orang itu saat ini bergetar, ekspresi keputusasaan terlihat di matanya sekali lagi. Sebelumnya, adegan Jialan menelan sisanya, kejutan yang diberikan padanya terlalu kuat. Saat membayangkan dirinya akan menjadi makanan di perut iblis ini, Wei Cheng pingsan secara internal. El Lord Fienggot, aku, aku bersedia menjadi anjingmu. Aku mohon padamu, memohon kepadamu untuk tidak membunuhku. Wei Cheng berjuang, berlutut ke arah Jialan. Melihat adegan ini, Seng Jun benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa Omelan tadi benar-benar memutar musik ke babi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana jenis orang bodoh yang tidak bertulang ini dipilih untuk menjadi tuan muda oleh Cloud Watch Tower Holy Land. Oh, kamu ingin melayaniku sebagai tuanmu. Jialan perlahan-lahan datang di depan Wei Cheng. Wei Cheng berkeringat deras dan buru-buru berkata, Ya, ya, ya. Tuan Fienggot, saya bersedia melayani Anda sebagai tuanku. Selama Anda tidak membunuh saya, Anda dapat membuat saya melakukan apa saja. Wei Cheng, kamu tuan muda yang dipilih secara pribadi oleh Tuan Suci. Harga seperti apa yang dikeluarkan oleh menara pengawal Cloud untuk merawatmu. Kamu benar-benar berani mengkhianati tanah suci menara pengawal Cloud sekarang. Teriak seorang penatua Cloud Watch Tower Holy Land. Dia mencela Wei Cheng dengan kemarahan yang tak terbatas. Tetapi Wei Cheng berkata tanpa rasa malu, burung-burung yang baik memilih sarangnya. Lord Fienggot adalah eksistensi yang akan menyatukan alam surgawi. Apa bedanya dengan saya mengikuti Lord Fienggot dan berada di Cloud Holy Watch Tower Holy Land? Kamu, penatua itu marah oleh ketidakberdayaan Wei Cheng sampai dia bergetar. Tapi energi esensinya disegel dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Wei Cheng. Hahaha, bagus, bagus kamu punya hati ini. Aku akan memberimu kesempatan. Tangkap Pang ini untukku, dan aku akan secara alami membawamu menjadi pelayan iblisku. Jialan berkata sambil tertawa besar. Wei Cheng sangat gembira dan bersujud kepada Jialan dengan sungguh-sungguh ketika dia berkata, Terima kasih, Tuan Fienggot. Terima kasih, Tuan Fienggot. Lepaskan segel di tubuhnya. Jialan berkata kepada dua pengikut suci. Dua pengikut suci menganggupkan kepala mereka untuk mengakui instruksinya dan membaca mantra untuk menghapus segel di tubuh Wei Cheng. Memulihkan kebebasannya, wajah Wei Cheng membuat orang semakin membenci. Dia perlahan-lahan tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi puas, Ye Yuan, tidak menyangka, kan? Kamu akhirnya masih mendarat di tanganku. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengerikan. Tanpa banjir hitam itu bantuan naga, aku mengerti bagaimana kau masih kesal di depan yang lain. Sebelum ini, Black Queen juga terluka parah di bawah pukulan Jialan. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik untuk mengunjungi. Pada saat ini, Ada dua pengikut suci yang melotot seperti harimau yang sedang merengek di sisinya. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk bergerak sama sekali. Oleh karena itu, Ye Yuan harus menghadapi pencerahan surga tingkat ke-9 Wei Cheng sendirian. Menguasai. Sebagai pelayan, Black Queen jelas tidak bisa secara pasif menonton Ye Yuan ditangkap. Jangan datang. Jangan datang. Berurusan dengan pria tak tahu malu semacam ini, Sudah cukup dengan diriku sendiri. Ye Yuan berkata dengan sangat meremehkan. Hahaha, Benar-benar tak tahu malu membual. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berurusan denganku. Wei Cheng tertawa liar dan berkata. Huh, Tidakkah kamu tahu kalau kamu datang untuk mencobanya sendiri? Kata Ye Yuan menghina. Ceroboh, Buta, Besiaplah untuk mati. Wei Cheng sangat terpicu oleh mata Ye Yuan. Bakat dan kemampuan Ye Yuan membuatnya cemburu sampai dia ingin menjadi gila. Dengan kekuatan yang kuat dari alam pencerahan surga, Wei Cheng menyerang ke arah Ye Yuan. Kekuatan Wei Cheng tidak bisa dikatakan tidak kuat. Melepaskannya dengan kekuatan penuh pada saat ini, Itu benar-benar memberi orang perasaan tak tertandingi. Berapi. Ledakan. Apa yang membuat rahang semua orang jatuh adalah bahwa pukulan kuat Wei Cheng ini Belum menyentuh Ye Yuan dan dia benar-benar terbang mundur. Suara ledakan yang kuat terdengar dari kehampaan di depan Wei Cheng, Meledakkannya segera terbang. Ketika semua orang kembali ke akal sehat mereka, Sudah ada pemuda tambahan di samping Ye Yuan. Bagaimana mungkin selain Firi? Selama ini, Firi selalu menjadi salah satu S. Ye Yuan di dalam lubang. Kecuali dipaksa, Ye Yuan tidak akan mengekspos Firi di depan orang-orang. Tetapi situasi hari ini terlalu sulit untuk ditangani. Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain membiarkan tubuh utama Firi. Api telah berkultivasi di Fast Heaven Pagoda selama ini Dan telah lama menerobos ke tingkat tujuh. Saat ini, ia sudah menjadi esensi api tingkat tujuh tingkat menengah. Menambahkan seni mengendalikan api yang diberikan Ye Yuan, Kekuatan tempur Firi berada tepat di ambang tier tujuh tahap akhir. Baru saja, Firi tiba-tiba menyelinap menyerang Wei Cheng. Karena tidak siap, Wei Cheng langsung terbang keluar. Wei Cheng merangkak berdiri dengan gerutuan Dan baru saja akan melemparkan semua jenis pelecehan ketika sosok sudah tiba di depannya. Justru Ye Yuan. Apa yang Ye Yuan inginkan adalah efek ini. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Rana kultivasinya dan Firi sama-sama tidak bisa dibandingkan dengan milik Wei Cheng. Hanya dengan mengambil inisiatif, barulah peluang kemenangan. Meskipun rana kultivasi Wei Cheng tinggi, Tubuhnya yang berdaging lebih dari satu tingkat lebih rendah dari milik Ye Yuan. Bang! Bang! Sebuah pukulan keras dan keras menabrak tubuh Wei Cheng. Jika bukan karena energi esensi pelindung Wei Cheng terlalu kuat, Pukulan ini benar-benar akan meledakan tubuhnya yang berdaging. Meski begitu, dia masih hancur terbang oleh Ye Yuan. Meledakan! Api sudah lama menunggu untuk pertempuran. Mengontrol api suci sandal pembersihan di belakang Wei Cheng, Itu adalah ledakan hebat lainnya. Sosok Wei Cheng belum mundur beberapa langkah ketika dia benar-benar diledakan kembali ke sisi Ye Yuan. Berapi-api, tangkap dengan baik. Pukulan kokoh lainnya menghancurkan Wei Cheng ke arah Firi. Sosok Firi muncul di belakang Wei Cheng lagi dengan aneh. Membuang telapak tangannya, itu adalah ledakan hebat. Sama seperti ini, Wei Cheng diperlakukan sebagai karung pasir manusia oleh Ye Yuan, mengalahkan bola balik tanpa henti. Itu sangat menyedihkan. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang menatap dengan mata terbelalak, mulut mereka ternganga. Apakah Ye Yuan benar-benar seniman bela diri tanpa batas? Kekuatan semacam ini terlalu menantang surga. Itu, pemuda itu adalah, api esensi. Ya dewa, kakak Ye sebenarnya memiliki api esensi tier tujuh yang melahirkan roh primordial. Pertemuan beruntung semacam ini benar-benar menantang surga. Sheng Jun sudah lama kosong karena menatap. Tuan muda benar-benar orang dengan takdir yang hebat. Aku benar-benar tidak berharap bahwa dia benar-benar masih memiliki kartu as. Wu Si Yuan bergumam pelan juga. Bocah ini, asal-usul apa saja yang dia miliki. Kartu trufnya mengikuti satu demi satu, hanya tanpa akhir. Tidak hanya dia memiliki roh primordial tier tujuh, tubuh naga sejati, niat sejati tertinggi tahap kelima. Namun, itu semua terlalu sempurna untuk menjadi tubuh berdaging baruku. He he. Sudut mulut Jialan tersenyum aneh, dan dia menghilang dengan suara mendesing. Ye Yuan dan Wei Cheng berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Tiba-tiba, dia merasakan matanya kabur. Aliran ki hitam menerjang ke dalam tubuhnya. Tubuh Ye Yuan berubah kaku tiba-tiba, sementara tubuh Wei Cheng langsung terbang jauh. Bab 844. Kakak Ye. Tuan muda. Kakak laki-laki. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ye Yuan saat ini dibalut oleh awan ki hitam di seluruh tubuhnya, seluruh orangnya tampaknya dikendalikan oleh sesuatu, beku kaku di sana. Bocah ini memang agak aneh. Dipilih oleh Lord Jialan sebagai tubuh berdaging barunya, itu juga kehormatannya, kata seorang pengikut suci. N. Ranah tubuh bocah-bocah ini bahkan lebih tinggi dari ranah kultivasi energi esensinya. Selanjutnya, metodenya muncul dalam aliran tanpa akhir, itu memang sesuai dengan persyaratan Lord Jialan. Hanya saja ranah kultivasinya agak terlalu rendah, pengikut suci lainnya berkata. Ranah kultivasi bukan masalah bagi Lord Jialan. Saat ini, Lord Jialan telah membebaskan diri dan menemukan tubuh berdaging yang cocok juga. Dalam waktu beberapa tahun, ia akan pulih ke kondisi puncaknya. Kedua orang tampaknya tidak terkejut tentang Jialan memilih Ye Yuan sebagai tubuh berdaging barunya. Mereka semua melihat pertempuran Ye Yuan sebelumnya. Dia memang paling cocok untuk Jialan. Ketika kelompok seniman bela diri melihat adegan ini, mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Tanpa sadar, Ye Yuan sudah menjadi tulang punggung mereka. Meskipun budidaya Ye Yuan adalah yang terendah di antara mereka, caranya muncul tanpa henti. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Jialan menderita kerugian di tangannya berulang kali. Tanpa ragu, jika ada orang yang bisa membantu mereka mengalahkan iblis, itu hanya Ye Yuan. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar ditangkap untuk dirasuki. Ini sudah berakhir. Kali ini, ini sudah benar-benar berakhir. Seng Jun menutup matanya dengan menyakitkan. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, dia sudah tidak perlu berpikir lagi. Tapi saat itu, awan ki hitam tiba-tiba terbang keluar dari dalam tubuh Ye Yuan. Ahaha, jiwa yang menekan mutiara. Ini sebenarnya jiwa yang menekan mutiara. Bagaimana bocah ini bisa memiliki hal seperti itu? Fien Got menjerit seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Melebihi harapan semua orang, keadaan Jialan saat ini sebenarnya bahkan lebih lemah daripada sebelum ia merebut kepemilikan. Jelas, dia menderita luka berat sekali lagi selama periode waktu ini yang dia rebut kepemilikannya. Dengan disiram, Jialan benar-benar menembus tubuh Wei Cheng secara langsung. Hanya sedikit perjuangan untuk sementara waktu dan Wei Cheng tidak bergerak lagi. Semua orang tidak berharap bahwa Jialan benar-benar memilih Wei Cheng sebagai target untuk kepemilikan pada akhirnya. Tuan muda Cloud Watchtower Holy Land yang menyedihkan dilenyapkan oleh Fien Got Jialan begitu saja. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya ketika melihat Ye Yuan benar-benar dipenuhi dengan rasa takut. Seorang iblis dari generasinya benar-benar mengalami ketakutan terhadap Ye Yuan. Dan saat ini, Ye Yuan benar-benar jatuh tertidur setelah kepemilikan Jialan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Jialan gagal mengambil alih Ye Yuan. Wei Cheng saat ini sudah bukan lagi Wei Cheng, itu Fien Got Jialan. Dia memandang Ye Yuan yang jatuh tertidur dengan ekspresi gelap seperti air dan tampilan yang bertentangan. Tiba-tiba, dia melepaskan ki jahat yang kuat sekali lagi, langsung melahap semua lusinan seniman bela diri yang dikendalikan oleh dua pengikut suci ini. Tapi kali ini, kesembuhannya tidak secepat yang terakhir kali. Sialan, terluka para oleh Soul Suppressing Pearl, ingin memulihkan kekuatanku kali ini harus mengeluarkan lebih banyak upaya. Untungnya, bocah itu tidak mampu mengendalikan jiwa yang menekan mutiara. Kalau tidak, aku benar-benar akan gagal total di sebuah tugas sederhana kali ini. Kalian berdua, bunuh bocah ini untukku. Bocah ini memiliki mutiara penekan jiwa. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya berjalan hidup-hidup. Kata-kata jialan diucapkan kepada dua pengikut suci. Kedua pengikut suci itu jelas-jelas telah membuat bingung juga dan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Soul Suppressing Pearl, untuk bisa melukai Viengot jialan dengan parah, itu jelas sesuatu yang luar biasa. Mendengar perintah jialan, hati kedua orang itu menjadi dingin. Yeyuan benar-benar bahkan bisa melukai jialan dengan serius. Mereka berdua benar-benar sangat ketakutan sekarang. Jangan khawatir, roh suci bocah itu menderita luka serius dariku sekarang dan telah benar-benar jatuh pingsan, tanpa kekuatan untuk membalas lagi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuhnya. Jialan juga mendesak ketika dia melihat bahwa kedua orang itu agak ragu-ragu. Mendengar kata-kata jialan, kedua orang sedikit tenang di hati mereka. Sosok mereka bergerak dan menyerang Yeyuan. Jangan berpikir untuk menyakiti Tuan. Meskipun Black Queen sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, dia juga menggunakan sedikit kekuatan terakhir, ingin menghentikan keduanya. Tapi kekuatan kedua orang ini terlalu kuat. Black Queen yang sudah terluka parah jelas bukan pertandingan duo. Black Queen tahu bahwa dua orang ini sangat kuat dan sudah siap mati. Tapi saat itu, sebuah pagoda besar jatuh dari langit, langsung menghancurkan dua pengikut suci menjadi pancake dengan momentum secepat gemuruh guntur yang tiba-tiba tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Ketika Black Queen melihat situasinya, dia terkejut ketika dia berkata, Lord Trone, terima kasih banyak kepada Lord Trone karena telah membantu. Temukan novel-novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Seseorang berjubah hitam muncul di depan semua orang. Siapa yang bisa jika bukan Long Tank? Melihat pagoda besar ini yang tiba-tiba muncul, mata jialan menjadi piring lebar. Fast Heaven Stella. Ini aura dari Fast Heaven Valley. Ini, ini. Jialan merasa otaknya sedikit kurang memahaminya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada hari pertama dia keluar dari Grand Rai penyegelan iblis kuno yang tak tertandingi, bukan saja dia terluka parah oleh mutiara penekan jiwa legendaris, dia bahkan melihat rasa stil langit agung yang menekannya saat itu. Meskipun dia belum pernah melihat pagoda Fast Heaven di depannya ini, aura Fast Heaven Stella, dia mengenalinya secara sekilas. Viengot jialan, kan, untuk benar-benar berani memiliki desain pada Yeyuan. Hari ini, aku akan menggunakan pagoda Fast Heaven ini untuk membunuhmu. Suara dingin Long Tank dikirim keluar dari jubah hitam. Ekspresi jialan berubah beberapa kali, sosoknya tiba-tiba meledak, dan benar-benar berlari dengan panik ke arah pintu masuk gua, hampir menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Setelah jialan pergi, Long Tank dalam jubah hitam juga sedikit meludahkan seteguk udara keruh, tampaknya menghela nafas lega. Serangkaian peristiwa tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga terlalu banyak bagi Seng Jun dan Wu Si Yuan untuk mereka semua terima. Sampai sekarang, mereka juga belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi orang berjubah hitam di depan mereka menyelamatkan mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Seng Jun memimpin beberapa orang yang tersisa, buru-buru maju ke depan untuk memberi hormat kepada Long Tank, dan berkata, terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup senior. Tolong terima busur dari Seng Jun. En, kejadian yang terjadi di sini hari ini, kalian semua sebaiknya melupakan semuanya. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri, Long Tank berkata dengan dingin. Seng Jun dan yang lainnya, hati mereka menjadi dingin. Dia buru-buru berkata, yakinlah, senior. Bahkan jika aku mati, junior ini tidak akan mengatakan sepatah katapun. Baiklah, kalian sudah bisa pergi, kata Long Tank acuh tak acuh. Seng Jun tertegun dan berkata agak ragu-ragu, kalau begitu, kakak Yehe. Ye Yuan secara alami memiliki orang tua ini untuk diawasi. Kalian pergi saja. Long Tank sudah mengatakannya sampai seperti ini, Seng Jun mereka semua secara alami tidak berani menentang. Memberikan busur lagi ke Long Tank, mereka pergi. Meskipun mereka tidak jelas tentang asal-usul orang berjubah hitam ini, hubungannya dengan Ye Yuan jelas sangat dekat. Dengan keberadaan yang kuat seperti penjagaan ini, Ye Yuan seharusnya baik-baik saja. Tapi Seng Jun memandangi sekelompok orang dan juga memiliki pandangan pahit. Ketika datang, itu dalam formasi kuat lebih dari seratus orang. Sekarang, hanya ada sekitar sepuluh yang tersisa. Kerugian sebenarnya melebihi sembilan puluh persen. Tapi dia juga tahu bahwa jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin akan benar-benar musnah sejak lama. Bab 845 Batuk, batuk, batuk Setelah semua orang meninggalkan gua bawah tanah, Long Tank tiba-tiba mulai batuk hebat. Ekspresi Black Queen berubah, dan dia berkata, Lord Trone, kau. Long Tank melambaikan tangannya dan terengah-engah saat dia berkata, dengan paksa mengerahkan pagoda surga yang luas sangat merusak vitalitasku. Jika Viangot Jialan itu tidak pergi, aku benar-benar tidak akan berdaya melawannya. Ternyata itu sebelumnya, Long Tank memotong dua pengikut suci dengan momentum petir hanya demi menakut-nakuti Jialan. Dan dia sendiri hanya memiliki kekuatan satu serangan. Tenang dari sebelumnya semua pura-pura. Black Queen masih merasa aneh sebelumnya. Karena Long Tank memiliki kekuatan yang tangguh, mengapa dia tidak keluar lebih awal? Sepertinya, menyebarkan Fast Heaven pagoda ini juga merupakan beban besar pada Long Tank. Lord Trone, apakah Tuan? Baik-baik saja, melihat Ye Yuan yang tidak sadar, kata Black Queen cemas. Alis Long Tank berkerut dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Mungkin dia bisa bangun, mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi. Sai, sebelumnya, tindakan Viangot Jialan terlalu cepat. Bahkan aku tidak bereaksi juga. Perasaan jahat Jialan terlalu kuat, hampir merobek jiwa surgawi Ye Yuan menjadi serpihan seketika. Ekspresi Black Queen berubah ketika dia berkata, apa? Jiwa surgawinya tercabik-cabik? Bukankah itu berarti bahwa guru sudah mati sekarang? Long Tank ragu-ragu sejenak sebelum berkata, berbicara secara logis, memang begitu. Tapi aku tidak tahu mengapa, jiwa surgawi Ye Yuan yang hancur tidak menghilang, tetapi tetap memiliki sedikit kekuatan hidup tanpa memadamkannya. Bahwa Jialan juga mengatakan sebelum-sebelumnya, Ye Yuan mendapatkan soul suppressing pearl. Sepertinya itu adalah harta yang luar biasa. Mungkin soul suppressing pearl benar-benar dapat menghidupkan Ye Yuan, siapa tahu. Berbicara sampai di sini, dia diam-diam juga khawatir. Dari dunia tanpa akhir ke alam surgawi, Long Tank sudah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang sangat lama dan selalu mengamati Ye Yuan dalam kegelapan. Dia pikir dia sudah tahu Ye Yuan seperti bagian belakang telapak tangannya. Tapi melihat itu sekarang, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki banyak rahasia padanya yang tidak dia ketahui. Long Tank membual memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, tapi ini apapun soul suppressing pearl, itu masih pertama kalinya dia mendengarnya. Suatu hal yang bahkan sangat ditakuti oleh Vien Got Jialan tidak akan menjadi barang biasa. Lalu, kapan Tuan akan bangun? Black Queen sedikit tenang di hatinya, tapi dia masih bertanya dengan cemas. Sekarang, itu tidak pasti. Mungkin tiga hari, mungkin sebulan, mungkin. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Tapi Ye Yuan adalah orang yang memiliki takdir yang hebat. Dia seharusnya tidak mati muda. Tempat ini seharusnya sudah tidak memiliki bahaya. Anda menjaga dia, Long Tank menghela nafas dan berkata. Selesai berbicara, Long Tank melompat, dan masuk ke dalam pagoda Fast Heaven, sementara pagoda Fast Heaven menjadi kecil sekali lagi dan masuk ke dalam tubuh Ye Yuan. Dalam sekejap, dua bulan berlalu, dari tujuh tanah suci besar wilayah Valiant Putih, ada enam tuan muda yang tewas dalam Boneyard. Ini menyebabkan pergolakan besar-besaran di wilayah Valiant Putih. Melalui tanah suci pelangi yang melonjak dan tanah suci Crimson Afterglow, yang dibesar-besarkan oleh dua tanah suci yang besar, Boneyard itu telah menjadi area terbatas wilayah Valiant Putih. Tidak ada yang berani melangkah lagi. Bahkan, orang yang menderita kerugian terbesar mungkin adalah Crimson Afterglow Holy Land. Tuyuh akhirnya berhasil menemukan penggantinya. Sekarang, kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Ini merupakan pukulan luar biasa baginya. Dua bulan tanpa berita, jelas, harapan untuk Ye Yuan untuk kembali hidup-hidup sudah sangat suram. Tuyuh Anda sudah tidak memiliki tahun-tahun baik yang tersisa. Periode waktu ini, dia bisa dikatakan lulus setiap hari seolah-olah itu adalah satu tahun. Setiap hari dihabiskan di tengah siksaan. Pada hari ini, dia serius tidak bisa duduk diam lagi dan akhirnya pergi mencari Chen Qi. Chen Qin, aku berencana melakukan perjalanan ke Boneyard untuk menyelidiki apa yang terjadi. Meskipun Wu Xi Yuan berulang kali mengatakan bahwa aku tidak bisa turun, tidak akan melihat nasib Ye Yuan, aku masih tidak dapat mengatur pikiranku tenang, kata Tuyuh. Wajah Chen Qin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Tentang kondisi Tuyuh, dia juga melihatnya dengan jelas, tetapi dia bingung harus berbuat apa. Dua bulan ini, seluruh orang Tuyuh menua lagi. Pada tingkat ini, Chen Qin merasa bahwa akan sangat sulit bagi Tuyuh untuk mencapai tahun depan. Chen Qin membawanya ke pandangannya, gelisah di dalam hatinya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya Dewa, Wu Xi Yuan berkata sebelumnya, ada seorang senior dengan kekuatan tak terduga menjaga Ye Yuan. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Dia menasihati berulang kali, bahwa senior melarang orang pergi ke Boneyard. Dewa Suci pergi ke sana, bagaimana jika Anda menyinggung perasaannya? Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Chen Qin. Aku tidak peduli lagi, paling-paling, bunuh saja aku dan lakukan saja. Tubuhku ini sudah tidak tahan lebih lama. Akhirnya berhasil menemukan Ye Yuan, pohon muda yang bagus ini, aku tidak berdamai dengan saya T. Tuyuh berkata, Chen Qin tidak berdaya dan hanya bisa berkata, ya Dewa, aku akan pergi. Tanah Suci Pijar Merah ini masih membutuhkan Dewa Suci untuk mengambil alis situasi keseluruhan. Tapi Tuyuh berkata dengan tegas, tidak, kali ini, aku akan pergi sendiri. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika aku mati, maka aku mati, bukan masalah besar. Setelah aku pergi, Tanah Suci Crimson Afterglow ini sementara waktu akan dikelola olehmu. Mengerti? Ya Dewa, Chen Qin berkata dengan cemas. Tuh Anda melambaikan tangan dan berkata, keinginan saya sudah diatur, tidak perlu mengatakan lagi. Selesai berbicara, Tuh Anda bersiap untuk bangun dan pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara dikirimkan ke seluruh Tanah Suci Crimson Afterglow. Anggota Crimson Afterglow Holy Land dengarkan. Aku membatasi kalian semua untuk menyerahkan Ye Yuan dalam 10 napas waktu. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Tuyuh dan Chen Qin saling bertukar pandang, keduanya melihat tatapan serius di mata pihak lain. Orang di luar jelas mengancam kita, tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Kekuatan kedatangan begitu kuat, Mungkin, kekuatan level 3 dao mendalam. Tuyuh berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Qin mengerutkan kening dan berkata, kapan Ye Yuan memprovokasi musuh yang begitu kuat? Musuh seperti ini, Tanah Suci Crimson Afterglow kita sama sekali tidak cocok. Ya Dewa, apa yang harus kita lakukan? 10. Pembangkit tenaga listrik di luar sudah mulai menghitung mundur. Tuyuh mendongak dan menghela nafas panjang ketika dia berkata, mungkinkah surga menginginkan Crimson Afterglow ku mati? Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik untuk mengunjungi. Ya Dewa, Lebih baik kita pergi dan melihat dulu. Mungkin, Masih ada ruang untuk bermanuver, Kata Chen Qin. Tuyuh sedikit menganggup dan berkata, Hanya ada ini juga. Menghadapi ahli seperti itu, Kedua orang itu tidak berani membuang waktu. Kali ini, Tuyuh secara pribadi mengambil bidang. Tuh anda terbang ke udara, Tetapi ia menemukan bahwa musuh hanya memiliki dua orang. Dia sedikit menghela nafas lega dalam hati juga. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Kekuatan orang ini tidak terduga, Itu adalah kelompok besar dao tingkat ketiga mendalam, Sementara yang lain adalah seorang pria muda, Juga tingkat ke sembilan paseles rilem. Aku ingin tahu bagaimana Ye Yuan menyinggung para bangsawan, Aku akan menawarkan permintaan maaf atas namanya untuk kalian sekalian, Apakah itu bagus? Tuh anda ahli rilem dao mendalam ini sudah menurunkan sikapnya sangat rendah. Sekelompok besar seniman bela diri sudah berkumpul di luar saat ini, Masing-masing dengan penampilan seolah menghadapi musuh yang hebat. Tetapi ketika mereka melihat Tuyuh, mereka terpana. Bukankah itu Dewa Suci? Dia, kenapa dia seperti ini? Tidak mungkin, kan? Orang tua itu di akhir hidupnya benar-benar Tuan Suci itu anda. Ini, bagaimana ini mungkin? Ternyata desas-desus itu benar. Meskipun Tuan Tuyuh yang suci masih ada, Dia, sudah tidak jauh dari wafat saat bermeditasi. Ketika seniman bela diri Crimson Afterglow Holy Land melihat Tuyuh, Mereka semua tidak berani memercayai mata mereka sendiri. Namun, pemuda itu tidak terlalu peduli. Dia hanya dengan acu-ta'acu mengatakan satu kalimat, tidak bagus. Bab 846 Zou Yu, untuk apa kamu masih merajam di sana? Terus menghitung mundur. Setelah 10 napas, jika aku tidak melihat Ye Yuan, Kalian semua harus dikuburkan bersamanya. Tidak, tunggu, napas waktu berlalu sekarang, Seharusnya delapan napas, kata pemuda itu dengan dingin. Pria muda ini tidak lain adalah Zou Yan yang datang jauh-jauh ke sini. Sikap Zou Yan sombong saat ini, Tidak memberi Tuyuh kesempatan untuk berbicara sama sekali. Tujuannya sangat sederhana, itu untuk menangkap Ye Yuan. Ekspresi Tuyuh sangat jelek. Sikapnya sudah ditempatkan dengan patuh, Tetapi pihak lain tidak melakukannya sedikitpun. Penampilannya jelas sudah benar-benar menghancurkan kesan salah Yang ia buat selama bertahun-tahun. Tapi sekarang ini sudah momen paling kritis Crimson Afterglow, Tuyuh tidak bisa terlalu peduli lagi. Tuyuh Anda mengertakkan gigi dan berkata, Tidak bersembunyi dari adik kecil ini, Tapi Ye Yuan tidak di tanah suci saat ini. Tujuh, Zou Yu masih menghitung mundur tanpa tergesa-gesa. Zou Yan melirik Tuyuh dengan pandangan acuh-ta'acuh Dan berkata dengan senyum dingin, tanah suci. Tingkat pertama Dao mendalam di ambang kematian Juga berani menyebut tempat ini tanah suci. He he, apakah dia ada di sini atau tidak? Aku tidak, aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa dia adalah Tuan muda tempatmu. Menemukan kalian pasti tidak salah. Juga, adik laki-laki bukan yang bisa kau panggil. Wajah Tuyuh jatuh, marah oleh Zou Yan Sampai seluruh tubuhnya bergetar. Zou Yan ini benar-benar tidak masuk akal. Kehidupan dan kematian Ye Yuan tidak pasti sekarang, Di mana dia akan pergi untuk menemukan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar di sini, Dia tidak akan menyerahkan Ye Yuan juga. Tapi Zou Yan ini terlalu tak terkendali, Sama sekali tidak memikirkan Crimson Afterglow Holy Land. Mendesak orang lain terlalu jauh. Apakah kamu berpikir bahwa dengan membawa ahli tingkat ketiga Dao mendalam di sini, Kaisar ini benar-benar akan takut padamu? Huh, kami tidak akan menyerahkan Ye Yuan. Jika kamu benar-benar ingin mengganggu dengan tidak masuk akal, Orang tua ini manusia akan menebasmu di sini Bahkan jika aku mempertaruhkan hidupku juga. Zou Yan jelas tidak memberikan Crimson Afterglow jalan keluar. Tuyuh akhirnya meledak. Meskipun dia sudah menjadi lampu kedaluarsa tanpa minyak saat ini, Menggunakan semua kekuatannya, Menebang seorang seniman bela diri paseles Rilem masih dapat dicapai, Bahkan jika pihak lain membawa pembangkit tenaga listrik Rilem Dao level mendalam tingkat ketiga. Zou Yan mengangkat alisnya sedikit dan memberi Tuyuh tatapan menghina saat dia tertawa. Oh, dengan hanya orang-orang seperti Anda, Seorang lelaki tua setengah terkubur ke dalam tanah, Anda berani berbicara omong kosong juga. Huhu, baiklah, Tuan Muda ini akan memberi Anda kesempatan ini. Jika Anda bisa menyentuh saya sedikit saja, Apa ruginya jika tidak membuat Anda semua? Mata Tuyuh berbinar, dan dia berkata, Apakah kamu menantangku satu-satu di sini? Berurusan dengan sampah seperti Anda, Bagaimana mungkin perlu Zou Yu untuk mengambil tindakan? Jika tidak demi membuat ketentuan untuk kontijensi, Saya bahkan tidak akan membawa Zou Yu ke sini, Kata Zou Yan dengan acuh tak acuh, Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Crimson Afterglow Holy Land. Kaulah yang mengatakannya. Meskipun Tuyuh sangat tidak senang dengan penghinaan Zou Yan, Kesombongan orang ini memberi kesempatan kepada Crimson Afterglow Holy Land. Tanpa sedikitpun keraguan, Tuyuh mengirim telapak lurus ke arah Zou Yan. Telapak tangan yang tampaknya biasa meliputi kekuatan langit dan bumi. Seolah-olah seluruh dunia sedang menghancurkan Zou Yan. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik Dao mendalam rilem. Mereka tidak perlu dengan sengaja mengatur energi esensi bumi dan langit sama sekali. Setiap gerakan mencakup kekuatan Dao surgawi. Di era ini di mana Divine Dao menyusut ke nol, Dao mendalam rilem dipuji sebagai ranah terdekat dengan Heavenly Dao. Bahkan jika itu adalah level Dao pertama yang mendalam, Kekuatan mereka juga sangat kuat. Cih, kupikir langkah utama apa yang ada di sana. Ternyata itu seperti langkah. Membuang-buang waktu tuan muda ini. Istirahat untukku. Zou Yan hanya berdiri di tempatnya, kedua matanya menatap tajam. Udara di depan Tuyu tiba-tiba meledak, memancarkan kekuatan yang sangat panas. Tuyu terkejut dan terkena serangan langsung oleh serangan ini. Uh, wark! Tuh Anda segera memuntahkan seteguk darah. Ki kematian di tubuhnya menjadi semakin berat, hampir mungkin untuk kehilangan nyawanya setiap saat. Dia awalnya adalah lampu yang kedaluarsa tanpa minyak, dan dia tidak bisa mengatur energi langit dan bumi sama sekali. Dengan paksa mengambil tindakan, dia sudah mengeluarkan jejak vitalitas terakhir. Dalam keadaannya, bahkan hanya dengan bergerak saja akan membuat vitalitas mengalir menjauh, apalagi menyerang dengan intensitas sebesar ini. Bahkan jika dia bisa melewati rintangan ini hari ini, Tuyu mungkin tidak bisa bertahan setengah tahun juga. Menerima pukulan ini, ekspresi Tuyu berubah secara dramatis dan dia berkata, ini sebenarnya adalah seni mata, lebih jauh lagi, kekuatan api. Kamu, kamu adalah orang-orang dari kota Fastsun. Apa, mereka sebenarnya adalah orang-orang dari kota Fastsun kota besar wilayah Siang. Itu tanah suci peringkat satu. Ini, bukankah Tuan Muda Penai, bagaimana dia memprovokasi Fastsun City, Leviathan semacam ini. Sudah berakhir, kali ini, sudah benar-benar berakhir. Dengan kekuatan Fastsun City, kita bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Tidak heran pemuda ini begitu sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Kota Fastsun wilayah Siang besar dan kota Bulan Terang terlalu dibedakan, keduanya terkenal di seluruh dunia surgawi karena jarang melihat seni mata. Praktis tidak ada yang tidak tahu dua kota besar ini. Di depan tanah suci peringkat satu seperti ini, Crimson Afterglow benar-benar kurang. Hehehe, kekuatan kamu orang tua kurang, tetapi kamu memiliki beberapa pengalaman dan pengetahuan. Itu benar, kami datang tepat dari kota Fastsun. Jika kamu tidak ingin ajaran Dao Crimson Afterglow Holy Land untuk diberantas, aku menyarankan kalian lebih baik serahkan Yeyuan. Zhou Yan berkata dengan puas. Tuyuh menggelengkan kepalanya dan berkata, Yeyuan dia benar-benar tidak di tanah suci. Maafkan orang tua ini karena tidak bisa menyerahkannya. Ekspresi Zhou Yan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Sepertinya Anda ingin menggunakan seluruh Crimson Afterglow untuk dimakamkan bersama dengannya. Lupakan saja, Tuan Muda ini akan penuhi keinginanmu. Pada titik ini, Tuyuh juga tidak punya pikiran untuk beruntung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yeyuan menyinggung Zhou Yan, kebencian Zhou Yan terhadap Yeyuan, dia bisa merasakannya dengan jelas. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Keluhan Zhou Yan ini mungkin tidak mudah untuk diselesaikan. Orang-orang Crimson Afterglow dengarkan, hari ini, Crimson Afterglow telah menemui musuh asing. Orang tua ini memohon kepada semua orang atas nama Dewa Suci, persatuan kehendak seperti benteng, mengusir musuh asing. Tuyuh tiba-tiba berkata kepada semua orang dengan suara yang jelas. Teriakan ini adalah untuk memiliki pertempuran terakhir. Selama bertahun-tahun, Tuyuh mengelola Crimson Afterglow dengan kuat seperti ember logam. Meskipun dia tidak menunjukkan wajah selama bertahun-tahun, Presti Seiya masih ada di sana. Menambahkan nada tanpa belas kasihan Zhou Yan, semua orang sudah lama menyadari dalam hati mereka bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dengan keberuntungan belaka. Jadi mereka menembakkan senjata mereka satu demi satu, berencana mengambil risiko terakhir. Melihat situasi seperti ini, ekspresi Zhou Yan gelap seperti air. Dia tidak menyangka bahwa tanah sembilan tanah suci yang jelek ini sebenarnya akan lebih baik seluruh pasukannya sepenuhnya dimusnahkan dan juga tidak bersedia menyerahkan seorang tuan muda yang baru saja naik belum lama ini. Kemampuan apa yang dimiliki Ye Yuan? Mengapa semua orang ingin berputar di sekelilingnya? Zhou Yan yang sekarang sudah berada di ambang mengamuk. Dia membentak, banyak hal berkepala tebal. Karena kalian mencari kematian, maka tuan muda ini akan mengirimmu ke jalanmu. Zhou Yu, bunuh untukku. Jangan tinggalkan sedikitpun armor di belakang. Ya, tuan muda. Setelah Zhou Yu menyuarakan persetujuannya, tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh tanah suci. Tingkat ketiga dao mendalam kekuatan dipamerkan tanpa menahan sedikitpun. Mighty Heaven Fast Sun Palem. Zhou Yu berdiri di udara dan menamparkan telapak tangan. Hanya untuk melihat telapak tangan besar terbentuk dari api menamparkan langsung ke bawah. Telapak tangan yang sangat besar ini tampaknya merupakan telapak tangan surgawi apokaliptik bagi Crimson Afterglow. Gelombang energi yang mengerikan itu membuat semua orang melepaskan semua harapan di dalamnya. Bab 847 Dao Rilem Rilem, Satu Dunia, Satu Dunia Level dao-dao mendalam ketiga Zhou Yu lebih dari level yang lebih kuat dibandingkan dengan level dao mendalam dao pertama tuyu. Tidak ada yang sulit bagi satu Zhou Yu untuk menyapu seluruh wilayah falian putih. Selain itu, teknik bela diri kota Fast Sun semua teknik api-atribut api dengan kekuatan destruktif yang sangat kuat. Palem Fast Sun Surga Perkasa yang dilepaskan ini benar-benar mirip dengan telapak tangan apokaliptik. Jika telapak tangan ini mendarat, pasti ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Tuanda menutup matanya dengan menyakitkan, tidak berani melihat adegan berikutnya. Perbedaan itu terlalu besar. Mengabaikan bahwa dia sudah menjadi lampu yang sekarat tanpa minyak sekarang, bahkan ketika dia berada di masa jayanya, dia adalah dunia yang terpisah dari Zhou Yu juga. Zhou Yan melihat semut di bawah telapak tangan besar dengan senyum dingin, merasa senang di dalam. Untuk berani menentang tuan muda ini, ini adalah hasilmu. Sama seperti dia akan melihat daging dan darah semua orang di bawah telapak tangan besar yang terbang ke segala arah, matanya tiba-tiba menjadi lingkaran lebar. Telapak tangan yang sangat besar itu perlahan-lahan menjadi pudar di bawah matanya, akhirnya menghilang menjadi nol. Ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia memutar kepalanya keempat arah saat dia berkata, siapa yang menyelinap diam-diam. Bergeserlah di sini untuk tuan muda ini. Menamparkan. Sebuah tangan menamparkan dari dalam kekosongan, langsung mengenai Zhou Yan sampai dia berjungkir balik di udara. Untuk berani berbicara tidak sopan ke kursi ini, apakah ini yang diajarkan Zhou Jia kepadamu? Suara dingin terdengar, mampu membuat orang tahu bahwa ada sedikit amarah dalam kata-katanya. Zhou Yan terbang 10 ribu kaki jauhnya di udara sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Menjangkau tangannya ke arah wajahnya dan menyentuh, dia menemukan bahwa wajahnya jelas sudah sangat bengkak. Meskipun dia jelas tahu bahwa pihak lain sudah menunjukkan belas kasihan, amarahnya masih mengjulang ke awan. Karena pihak lain tahu untuk menarik pukulannya, itu berarti dia waspada terhadap kota Fastsun. Karena itu masalahnya, apa yang masih dia takuti? Hal yang kurang ajar, untuk benar-benar berani menyerang Tuan Muda ini. Aku pikir kamu sudah bosan. Kata-kata Zhou Yan belum selesai ketika Zhou Yu tiba di sisinya dengan cepat dan buru-buru menutup mulutnya. Tuan Muda, kekuatan orang ini tidak terduga. Bawahan ini sama sekali bukan lawan. Kita tidak harus dengan mudah memprovokasi. Zhou Yu buru-buru berkata. Sebuah bencana disebabkan oleh pembicaraan yang ceroboh. Orang misterius ini tersembunyi di dalam kekosongan, dia tidak bisa membedakan posisinya sama sekali. Tamparan itu sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana pihak lain mengambil tindakan. Tingkat kekuatan ini, Zhou Yu tahu bahwa dia benar-benar tidak mampu memprovokasi. Selain itu, pihak lain mengatakan nama Zhou Jia saat dia membuka mulutnya. Dia mungkin setidaknya karakter pada level yang sama dengan kepala keluarga juga. Zhou Yan terbakar amarah saat ini, bagaimana dia masih bisa mendengarkan. Dia mengerahkan kekuatannya untuk melepaskan tangan Zhou Yu dan meraung, apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya ada seseorang yang benar-benar berani membunuh Tuan Muda Kota Fast Sun hari ini. Tikus pengecut, dengarkan Tuan Muda ini, jika mendengar Anda tidak membunuh Tuan Muda ini hari ini, Anda payah. Ketika orang dalam kekosongan itu mendengar ini, dia terdiam. Zhou Yan bahkan berpikir bahwa pihak lain takut dan tertawa lebih tak terkendali saat dia berkata, Hahaha. Aku tahu kamu tidak punya nyali. Benar-benar banci. Jika kamu tidak berani bergerak, maka tersesat cepat untuk ayahmu ini. Zhou Yan sedang melihat ke samping, berharap dia bisa naik dan mengalahkan Zhou Yan. Tuan Muda ini terlalu tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi. Di alam surgawi ini, meskipun kekuatan yang lebih kuat dari Kota Fast Sun tidak banyak, mereka juga tidak sedikit. Orang yang disembunyikan dalam kehampaan ini jelas merupakan pakar suatu wilayah. Bahkan jika dia benar-benar agak khawatir dengan Kota Fast Sun, dia mungkin benar-benar mengeraskan hatinya dan membunuh setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat itu, siapa yang akan dia temukan untuk mencari alasan? Tiba-tiba, kata-kata Zhou Yan langsung menempel di tenggorokannya, sepasang matanya menjadi bulat seperti bola. Saat ini, seolah jantungnya telah berhenti. Perasaan bahaya besar melayang di sekitarnya. Seluruh orang Zhou Yan diikat oleh semacam energi yang tidak bisa dijelaskan. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa selama pihak lain mau, dia bisa membunuhnya kapan saja. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ekspresi Zhou Yu berubah secara drastis di samping. Dia jelas berdiri di samping Zhou Yan, tapi dia benar-benar tidak dapat menyingkirkan pasukan yang membelenggu di ruang ini. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Dalam keputus asaannya, Zhou Yu langsung berlutut di udara dan berkata dengan tangan tergenggam, Senior, Tolong tenang amarahmu. Tuan muda keluarga saya masih muda dan tidak tahu, dan dia tersinggung, Senior. Zhou Yu menawarkan permintaan maaf kepada Anda atas namanya. Senior, Tolong beritahu Tuan muda keluarga saya karena kepala keluarga. Huh. Jika bukan karena kursi ini memiliki persahabatan dengan Zhou Jia, dengan kata-katanya, kursi ini pasti akan memusnahkan kota Fastsun Anda. Kata orang yang kosong itu dengan mendemus dingin. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yu sangat berubah. Sepertinya mereka memprovokasi keberadaan yang menakutkan hari ini. Dari nada suara pihak lain, orang bisa melihat bahwa dia sama sekali tidak mementingkan kota Fastsun. Zhou Yan bahkan memprovokasi dia seperti itu. Apa perbedaan dari mencari kematian? Senior, Tolong tenang amarahmu. Zhou Yu tidak memiliki sarana dan hanya bisa bersujud dengan penuh semangat. Kamu, Punggawa, agak loyal. Tapi dia menyinggung kursi ini. Hukuman mati bisa dihindarkan, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Saat suaranya memudar, seolah-olah Zhou Yan menderita semacam pukulan berat. Seluruh orangnya tiba-tiba mengejang, lalu dia jatuh dengan kaku. Zhou Yu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mendukung Zhou Yan. Senior, ini, pergilah. Jika Zhou Jia merasa ingin menantangku, biarkan dia datang menemukanku. Kata orang yang berada dalam kehampaan saat dia mendengus dingin. Ekspresi Zhou Yu berubah, dan dia melarikan diri, membawa Zhou Yan dengan kecepatan yang membelah. Orang-orang Crimson Afterglow Holy Land sudah lama lalai menonton. Kekuatan orang misterius ini sangat kuat sampai membuat rambut orang berdiri. Mendengar nada suara pihak lain, dia bahkan tidak menempatkan Reng Wan Holy Land, kota Fastsun, dalam pandangannya. Hanya saja mereka semua agak penasaran mengapa orang misterius ini akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Crimson Afterglow Holy Land. Melihat Zhou Yu mundur, Tu Yu buru-buru membawa Chen Kin dan yang lainnya untuk sujud di tanah menuju kehampaan dan berkata, Tu, kamu mewakili semua orang di Crimson Afterglow untuk berterima kasih atas rahmat penyelamatan jiwa senior. Jika senior memiliki instruksi, jangan ragu untuk mengajari kami. Tu Yu juga orang yang pintar. Pihak lain pasti tidak akan mengambil tindakan untuk membantu Crimson Afterglow Holy Land tanpa alasan sama sekali. Keberadaan semacam ini, Crimson Afterglow tidak akan memasuki pemandangan misterius pihak lain sama sekali. Orang yang berada dalam keheningan itu terdiam untuk sesaat, kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kamu hampir mati dan paling-paling hanya bisa hidup selama setengah tahun. Sepertinya orang itu menemukanku untuk memperbaiki sembilan musim semi memulihkan pil mungkin untuk memperbaiki untuk Anda. Ambil itu. Menghonsumsi pil ini, secara alami akan membantu Anda untuk memperpanjang umur Anda hingga 300 tahun. Pil obat terbang keluar dari dalam kekosongan dan tiba tepat di depan Tu Yu. Tu Yu sebenarnya agak linglung sejenak saat dia memegang pil obat ini. Pil pemulihan sembilan musim semi, ini adalah pil pemulihan sembilan musim semi. Karakter seperti apa yang sebenarnya akan memurnikan pil obat yang menyangkal surga baginya. Orang misterius di depannya ini pasti di alam raja surgawi tanpa keraguan. Tapi orang macam apa yang bisa meminta pihak lain untuk memurnikan pil obat tier sembilan seperti itu? Tu Yu sangat jelas bahwa pil sembilan sembilan musim semi yang memulihkan ini, bahkan kaisar alkimia biasa juga tidak bisa memperbaikinya. Untuk dapat memperbaikinya, mereka semua adalah karakter yang telah mencapai puncak kesempurnaan dalam alkimia. Chen Qin melihat Tu Yu dengan linglung dan segera menyenggolnya sedikit. Tu Yu kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berlutut untuk mengucapkan terima kasih, kebaikan senior, Tu Yu tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lebih baik berterima kasih kepada bocah yang bernama Ye Yuan itu. Bagi ku untuk memperbaiki pil ini atas namanya juga dianggap membalas kebaikannya. Lupakan saja, sepertinya dia benar-benar tidak ada di sini. Karena tidak ada keberuntungan untuk bertemu hari ini, aku akan menyimpannya untuk masa depan. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada lagi suara yang kosong. Orang misterius itu jelas sudah pergi. Bab 848 Di Aula Suci, semua tetua Crimson Afterglow mengejutkan hadir. Di dalam Aula Suci saat ini sunyi-senyap. Masing-masing dari mereka tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Terlalu banyak hal terjadi hari ini. Semua orang belum mencernanya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Akhirnya, masih Tu Yu yang pertama berbicara. Tuan-tuan, beberapa tahun ini, Kaisar ini juga dipaksa melawan keinginan saya untuk bertahan dengan napas terakhir hidup saya sampai hari ini. Hanya saja itu tidak menyangka Ye Yuan benar-benar dapat mengundang kekuatan besar seperti itu untuk secara khusus memperbaiki sembilan yang pil pemulihan musim semi untuk Kaisar ini. Jujur saja, aku juga tidak tahu harus berkata apa sekarang. Tu Yu memang sangat rumit di hatinya. Niat aslinya adalah untuk mempersiapkan Ye Yuan untuk mengambil alih. Tapi sedikit yang dia pikirkan bahwa Ye Yuan sebenarnya diam-diam meminta tingkat keberadaannya untuk memurnikan sembilan yang musim semi memulihkan pil, semacam pil obat yang menentang surga, untuknya. Bantuan ini terlalu besar. Bahkan melempar di seluruh tanah suci Crimson Afterglow juga tidak bisa menandingi nilai pil obat ini. Ye Yuan jelas hanya seniman bela diri rilem bawah yang naik belum lama ini. Karena kultivasinya hanyalah alam tanpa batas. Tapi dia sebenarnya punya musuh seperti kota Fastsun dan juga punya teman seperti orang misterius itu. Tingkat koneksi ini benar-benar bukan apa yang bisa didapatkan oleh tanah suci pangkat sembilan seperti Crimson Afterglow. Mengesampingkan bahwa Zhou Yan hanya membawa Zhou Yu, bahkan jika Zhou Yan datang sendiri, menghapus Crimson Afterglow Holy Land juga banyak yang harus dilakukan. Dao mendalam versus Paseles memang memiliki keunggulan luar biasa. Tetapi keuntungan semacam ini tidak mutlak. Bagi Zhou Yan, jenius tingkat ini, dia bisa mengandalkan pemahaman konsep yang kuat untuk mengalahkan surga tingkat pertama Dao mendalam. Terlebih lagi, murid Fastsun Flamehet, jenis mematikan seni mata ini sangat hebat. Melintasi alam kepertempuran bahkan lebih seperti makan bersama. Ini membuat identitas Ye Yuan menjadi lebih misterius. Membuat Ye Yuan menjadi tuan muda Crimson Afterglow tampaknya telah menjadi lelucon. Karena Ye Yuan adalah seseorang yang levelnya sangat berbeda dari mereka. Ketika Chen Qin melihat situasinya, dia dengan tergesa-gesa mengatakan alasan hilangnya Tu Yu dalam umur panjang. Semua orang merasa takut yang tersisa setelah mendengarnya juga. Tetapi setelah Hu Si Yuan mendengarnya, ekspresinya berubah drastis dan berkata, Pengikut suci. Kami bertemu dengan dua lawan yang sangat kuat dalam Boneyard. Mereka menyebut diri mereka pengikut suci. Ekspresi Tu Yu berubah. Dia tidak berpikir bahwa kejadian seperti itu bahkan terjadi sebelumnya di Boneyard. Setelah Hu Si Yuan kembali, dia selalu berhati-hati menghindari menyebutkan masalah Boneyard. Ini masih pertama kalinya dia membuka mulutnya untuk menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di bawah tanah. Hanya saja Tu Yu tidak pernah berpikir bahwa Hu Si Yuan benar-benar bertemu dengan pengikut suci di Boneyard. Lebih jauh lagi, itu dua sekaligus. Apa, kalian berlari ke dua pengikut suci? Tidak heran korbannya begitu parah. Hanya saja, pengikut suci semua memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kalian, bagaimana kalian melarikan diri? Tu Yu berkata dengan bingung. Dia sendiri telah bertukar pukulan dengan pengikut suci sebelumnya dan secara alami menyadari kehebatan seorang pengikut suci. Jika bukan karena seni terlarang Crimson Afterglow menjadi kuat, dia pasti sudah lama dibunuh oleh pihak lain. Meski begitu, Tu Anda masih kehilangan harta paling berharga Crimson Afterglow sebelum mempertimbangkan untuk menghabiskan uang untuk menyingkirkan bencana. Ini, mereka, mereka dibunuh oleh Ye Yuan. Hu Si Yuan merenung sejenak sebelum berkata. Apa yang kamu katakan? De, kedua pengikut suci keduanya dibunuh oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin? Tu Yu berkata dengan tak percaya. Ya Dewa, keadaan khusus, aku tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, seluruh Crimson Afterglow mungkin menderita malapetaka yang menghancurkan, kata Hu Si Yuan dengan cemberut. Orang berpakaian hitam itu mungkin, dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Pagoda membunuh dua ahli pengikut suci. Terlalu kuat. Peringatan Longteng masih terngiang di telinganya. Jika masalah ini diungkapkan, Longteng mungkin benar-benar menyingkirkan saksi untuk mencegah pengungkapan rahasia seseorang. Bahkan Crimson Afterglow Holy Land keluar dari pertanyaan. Ekspresi Tu Yu berubah khawatir. Hal-hal yang terjadi dalam Boneyard jelas lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dia menganggup langsung dan berkata, lupakan saja, kaisar ini juga tidak akan menyulitkanmu. Mudah-mudahan, Ye Yuan akan diberkati oleh surga dan dapat kembali dengan selamat dan sehat. Waktu satu tahun berlalu dalam sekejap. Tapi bagi Ye Yuan, itu adalah proses yang sangat berlarut-larut. Dia merasa seperti memiliki mimpi yang sangat, sangat panjang. Dia berjalan dalam kegelapan, berjalan dan berjalan, tetapi selamanya tidak bisa berjalan sampai akhir. Di mana aku? Sepertinya, roh surgawi saya sedang ditahan. Jiwa surgawi saya jelas sudah dicabik-cabik oleh Vien Got Jialan. Mengapa masih baik sekarang? Mungkinkah? Saya sudah mati. Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Pertanyaan ini? Dia pikir sangat lama di ruang gelap ini tetapi gagal menemukan jawaban. Ye Yuan tidak bisa mengetahuinya sekarang, apakah dia hidup atau mati. Uh, akhirnya tiba, penindasan kehendak ini tampaknya semakin kuat dan kuat. Dalam kegelapan ini, satu-satunya hal yang membuat Ye Yuan merasa seperti dia ada adalah penindasan ini. Pada interval yang ditentukan, ia akan hancur oleh penindasan ini sekali. Kehancuran seperti ini praktis membuatnya hancur. Tetapi dalam kegelapan ini tanpa harapan, kehancurannya tidak berarti apa-apa. Karena Ye Yuan bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati sekarang. Penindasan kehendak yang tidak dapat dipahami ini bahkan berkali-kali lebih kuat daripada naga biru yang akan Ye Yuan tebang di masa lalu. Ye Yuan benar-benar lelah oleh anjingnya setiap kali sebelum itu akan tiba-tiba menghilang seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Dari awal seratus napas waktu, hingga kemudian, seperempat jam, dua jam, lalu setengah hari saat ini, Ye Yuan merasa bahwa ia berada di tengah-tengah penguatan yang terus-menerus. Surat wasiat itu mirip dengan ombak besar yang menghanyutkan pasir, terus-menerus menjelajahi saraf Ye Yuan, membuatnya berharap bahwa dia sudah mati. Perasaan semacam itu terlalu serius dan sangat tertekan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah benar-benar mati rasa terhadap perasaan semacam ini. Daya tahannya adalah kebaikan, tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan ketika itu baru dimulai. Huh, akhirnya berlalu, apakah aku agak memintanya sedikit sekarang? Kenapa aku merasa agak tidak nyaman jika ini tidak akan terjadi? Tapi menjadi hancur begitu lama, sepertinya penindasan kehendakku menjadi jauh lebih kuat terlalu. Ye Yuan memberikan senyum mencela diri sendiri tetapi melepaskan keinginannya sendiri. Dia jelas bisa merasakan bahwa dia telah tumbuh sedikit di ruang gelap ini. Tiba-tiba, ada kabur di depan mata Ye Yuan. Itu benar-benar mengubah adegan. Tuan, akhirnya kamu bangun. Satu tahun ini, kamu mengkhawatirkan Black Queen sampai mati. Membuka matanya, hal pertama yang Ye Yuan dengar adalah suara Black Queen. Ye Yuan mengedipkan matanya, jelas masih agak bingung. Uh, Black Queen, aku, aku keluar. Ye Yuan berkata dengan lesu. Keluar, apa yang keluar? Tuan, kamu selalu ada di bawah tanah di sini dan tidak keluar. Black Queen berkata dengan bingung. En, bawah tanah. Ye Yuan mengerutkan alisnya, kenangan langsung memenuhi seluruh kepalanya. Dia masih ingat Viengot Jialan tiba-tiba bergerak pada saat itu, menerjang langsung ke lautan kesadarannya, dan menggiling jiwa surgawinya. Kemudian dia tidak tahu apa-apa setelah itu. Tepat pada saat itu, ledakan kekuatan misterius meledak tepat ke akal jahat Jialan, mengejutkannya keluar dari lautan kesadarannya. Setelah itu, kegelapan turun, membungkus jiwa surgawi Ye Yuan yang compang kemping di dalam sepenuhnya. Kemudian setelah itu, itu adalah siksaan yang tak terbatas. Bab 849 Manik Hitam Yang menyelamatkannya pastilah Manik Hitam itu. Manik Hitam ini benar-benar ajaib. Jiwa surgawinya sudah sangat terluka oleh Viengot Jialan, dan Manik Hitam itu benar-benar membuatnya hidup kembali. Lalu apa yang membatasi dirinya di dalam ruang gelap itu juga adalah Manik Hitam. Persetan dengan Manik Hitam ini, untuk benar-benar menjadi ajaib. Ye Yuan bergumam. Manik-manik apa yang Tuan bicarakan? Oh, benar, ketika Viengot Jialan keluar dari tubuh Tuan, dia menyebutkan sebelumnya tentang beberapa Soul Suppressing Pearl, Black Queen tiba-tiba mengingat sesuatu dan berkata. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Soul Suppressing Pearl Ye Yuan tertegun tetapi belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Saat itu, ketika dia mendapatkan Manik Hitam ini dari reruntuhan Grand Yantru Sekte, itu memasuki lautan kesadarannya tanpa bisa dipahami. Dan itu juga menyelamatkannya beberapa kali di persimpangan kritis. Kali ini, itu bahkan dengan paksa menyeretnya kembali dari suatu tingkat dari kematian yang akan datang, sepenuhnya memulihkan jiwa surgawinya yang compang camping. En, katamu tadi, satu tahun, aku sudah tidur di sini selama setahun. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut. Ya, Guru. Pada awalnya, Black Queen sangat khawatir tentang keselamatan Guru. Tetapi kemudian, meskipun Guru tidak bangun, Anda terus-menerus menerobos bidang kultivasi dalam tidur Anda, membuat Black Queen tak henti-hentinya kagum. Baru kemudian saya menetapkan pikiran pada kemudahan. Baru saja, Guru benar-benar secara langsung menerobos ke alam pencerahan surga dalam tidur Anda dan bahkan tidak memicu kesengsaraan surgawi. Ini terlalu luar biasa. Setelah Ye Yuan jatuh koma, auranya selalu samar dan cepat, tampak sangat menakutkan, seolah-olah dia akan meninggal kapan saja. Black Queen juga cemas tetapi tidak bisa melakukan apa-apa di samping, benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Tapi setelah keadaan seperti ini terus bertahan selama jangka waktu tertentu, bukan hanya Ye Yuan tidak mati, ia langsung menembus bidang kultivasi kecil sebagai gantinya, menerobos ke alam tingkat tanpa batas tingkat kelima. Penemuan ini membuat Black Queen sangat terkejut. Dia sudah akan mati dan benar-benar masih bisa menerobos. Kemudian, sekitar waktu sebulan berlalu lagi, Ye Yuan benar-benar menerobos sekali lagi. Dalam satu tahun, ranah kultivasi Ye Yuan benar-benar melonjak dengan cepat, menerobos semua jalan ke puncak alam tingkat ke sembilan tanpa batas. Dari awal paling khawatir, Black Queen menjadi heran. Situasi Ye Yuan terlalu aneh. Black Queen tidak memiliki cara memahami sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, Ye Yuan sudah baik-baik saja. Orang sekarat mana yang masih bisa menerobos terus. Tapi baru-baru ini, ranah kultivasi Ye Yuan sudah mencapai titik nodal menerobos ke alam pencerahan surga. Black Queen menjadi khawatir lagi. Kesengsaraan surgawi dari tiga alam tengah ke alam tiga tinggi ini tidak semudah itu untuk dilampaui. Tapi barusan, Ye Yuan langsung menerobos ke alam pencerahan surga, dan dia bahkan tidak memicu kesusahan surgawi. Menembus tiga alam tengah, seseorang harus mengalami kesengsaraan surgawi besar sekali. Dengan kekuatan Ye Yuan, kekuatan kesusahan surgawi ini pasti tidak kecil. Tetapi sekarang, dia sudah selesai menerobos, dan bahkan sedikit kesengsaraan surgawi tidak bisa dilihat. Ini benar-benar membuat rahang Black Queen jatuh. Ye Yuan juga tidak bisa membuat kepala atau ekornya tetapi mengingat pengalamannya di dalam ruang gelap. Mungkinkah kehancuran di ruang gelap benar-benar budidaya? Ye Yuan segera memeriksa jiwanya sendiri dan menemukan bahwa di antara kedua alis jiwanya, memang ada mata tambahan. Ini adalah ciri khas menerobos ke alam pencerahan surga, membuka mata surgawi. Tiga alam atas memperoleh pencerahan pada dao. Yang disebut surga pencerahan alam adalah jiwa surgawi yang membuka mata surgawi dan bisa melihat sekilas ke dalam rahasia surgawi dao. Mata surgawi ini adalah semacam resonansi antara jiwa surgawi dan dao surgawi. Seniman bela diri dapat melihat kekuatan hukum yang tidak dapat mereka lihat di masa lalu melalui mata surgawi, dan memahami kekuatan hukum ini dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri dari sana. Ingin mencapai langkah ini adalah ujian luar biasa bagi seniman bela diri tiga alam tengah. Seseorang harus memahami konsep-konsep yang cukup mendalam sebelum menerobos ke alam pencerahan surga untuk dapat membuka mata surgawi dengan lebih mudah. Dan setelah membuka mata surgawi, kecepatan konsep pemahaman seniman bela diri akan puluhan kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Terutama para seniman bela diri jenius itu, kecepatan pemahaman mereka bisa meningkat ratusan, ribuan kali. Heaven and Light and Man Realm adalah alam tempat seseorang benar-benar melayang ke langit dalam satu gerakan. Oleh karena itu, mencapai alam pencerahan surga, kekuatan seniman bela diri akan memiliki lompatan kualitatif. Alam tanpa batas, seniman bela diri benar-benar tidak memadai untuk melihat di depan alam pencerahan surga. Namun, justru karena memahami konsep sebelum alam pencerahan surga lebih sulit, bahkan lebih sulit didapat oleh Ye Yuan untuk dapat memahami niat sejati tertinggi ke tingkat kelima sebelum alam pencerahan surga. Dalam hal pemahaman konsep, Ye Yuan tidak memilih cara yang mudah sedikitpun. Dia mengandalkan kemampuan pemahamannya untuk memahaminya langkah demi langkah. Ye Yuan memeriksa lautan energi esensinya lagi dan menemukan bahwa energi lautan esensinya telah mencapai lingkar mengerikan 1 juta kaki tanpa sadar. Tingkat ini adalah sebanyak puluhan kali seniman bela diri surga pencerahan surga biasa. Semata-mata dalam hal energi esensi laut, Ye Yuan bisa dibandingkan dengan seniman bela diri rilem surga pencerahan tingkat menengah sekarang juga. Benar-benar tak terbayangkan, kekuatan jiwaku sebenarnya sudah mencapai alchemisein tingkat menengah. Yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah masih kekuatan jiwanya. Di masa lalu, ranah jiwa surgawi Ye Yuan selalu mengikuti ranah kultifasinya. Bahkan jika kekuatan jiwanya sudah mencapai tingkat lingkaran kesempurnaan yang besar, itu juga tidak mungkin untuk menembus belenggu tubuh. Tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan belenggu ini. Ye Yuan belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia roh surgawi seseorang benar-benar bisa menembus batas tubuh. Bahkan jika metode kultifasi jiwa surgawi anda dibudidayakan lebih menakutkan, itu juga tidak mungkin bagi seniman bela diri rilem tahap surga pencerahan tahap awal untuk berkultifasi ke alchemisein tingkat menengah. Tapi sekarang, Ye Yuan melakukannya. Apa? Tuan baru saja menerobos ke alam pencerahan surga dan kekuatan jiwamu benar-benar sudah mencapai alchemisein tingkat menengah. Ini, bagaimana ini mungkin? Black Queen kaget sampai ke inti. Ye Yuan tertawa pahit, gelombang kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Merasakan kekuatan jiwa Ye Yuan, mata Black Queen dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Benar-benar saint alkimia tingkat menengah. Ya dewa, bagaimana hal ajaib seperti ini bisa terjadi di dunia ini? Black Queen sudah tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keheranannya. Hal yang mustahil terjadi sebenarnya benar-benar terjadi di depannya. Tidak peduli apa metode penanaman jiwa surgawi yang dipupuk, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat berikutnya di bidang kultivasi yang sesuai. Ini adalah akal sehat. Tapi Ye Yuan saat ini menghancurkan akal sehat ini. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan tak berdaya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya masalah masih terjadi dengan soul suppressing pearl. Sepertinya aku masih harus menemukan Jialan ketika ada kesempatan dan menanyakan tentang jiwa ini. Menekan masalah pearl darinya. Jialan terbentuk seharusnya awalnya menjadi masalah yang membuat Rilem Divine jatuh ke dalam teror yang sangat besar, tapi dia terluka parah oleh Ye Yuan. Terutama saat dia mengambil kepemilikan, akal jahat Jialan mungkin melukai yayasannya. Dia benar-benar tidak memiliki cara untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Jika Ye Yuan bertemu Jialan lagi, Ye Yuan percaya bahwa dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Tuan menerobos batas tubuh, hal semacam ini, kamu harus berhati-hati untuk tidak mengeksposnya di depan orang. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar, kata Black Queen dengan wajah serius. Setelah hal semacam ini terungkap, Ye Yuan pasti diperlakukan sebagai tikus lab, menggambar mata tamak orang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Aku secara alami mengerti. Oh, benar, aku ingat bahwa masih ada dua pengikut suci pada waktu itu. Kekuatan kedua orang itu sangat hebat. Mengapa tidak mereka menyerang kita? Ekspresi Black Queen meredup ketika dia berkata, Lord Trone, kondisinya, sepertinya sangat buruk. Bab 850. Mendengar Black Queen menceritakan situasi pada hari itu, ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Setelah dia koma, Long Teng benar-benar mengerahkan pagoda Fast Heaven dan membunuh dua pengikut suci. Sebenarnya, mengenai identitas Long Teng, Ye Yuan memiliki beberapa dugaan lama. Namun, Long Teng tidak memberitahunya, jadi dia tidak pergi dan mengeksposnya juga. Bahkan jika umur ras naga jauh lebih lama dibandingkan dengan ras manusia, sama sekali tidak mungkin bagi Long Teng untuk hidup selama 50 ribu tahun juga. Adapun apa yang dikatakan Long Teng sebelumnya, Fang Tian membiarkannya bertahan sampai sekarang melalui mengubah aliran waktu, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Lupakan Long Teng, bahkan Fang Tian sendiri, selama dia tidak menerobos ke dewa alam, sama sekali tidak mungkin baginya untuk hidup sampai sekarang juga. Bahkan jika Fang Tian memiliki pencapaian yang menantang surga di Tao of Time. Jika dugaan Ye Yuan benar, Long Teng harus menjadi roh artefak pagoda surga luas. Meskipun Ye Yuan menyempurnakan Fast Heaven Stella, karena ranah kultivasinya yang terlalu rendah, ia benar-benar tidak dapat melepaskan kekuatan sejati pagoda Fast Heaven. Ye Yuan memperhitungkan bahwa bahkan jika kelas Fast Heaven pagoda tidak mencapai artefak surgawi, itu mungkin juga tidak jauh. Namun, kondisi Long Teng yang buruk itu benar. Ye Yuan memperkirakan bahwa selama pertempuran monumental besar 50 ribu tahun yang lalu, Long Teng mungkin menderita cedera yang cukup besar, sehingga dia tidak pulih sampai sekarang. Mengerahkan pagoda Fast Heaven dengan paksa terlalu kuat ke Long Teng dalam kondisi seperti ini. Black Queen mengatakan bahwa setelah Long Teng kembali ke pagoda Fast Heaven, dia juga tidak pernah keluar lagi. Meskipun Black Queen tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasi, kelemahan Long Teng, dia merasakannya. Hati Ye Yuan bergerak, dan dia segera masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Saat ini, Ye Yuan sudah menerobos ke alam pencerahan surga. Setelah memasuki Fast Heaven pagoda, dia dengan jelas merasakan bahwa itu agak berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan datang sebelum Fast Heaven stela dan menenggelamkan akal surgawi di dalamnya. Beberapa ruang tersembunyi yang sebelumnya tidak bisa dia rasakan sebenarnya muncul di benaknya dengan jelas. Fang Tian itu memang jenius mengerikan, untuk benar-benar masih memiliki pencapaian seperti itu di dao pemurnian artefak. Pagoda Fast Heaven adalah ciptaan yang luar biasa yang mengungguli alam. Mungkin juga tidak jauh dari artefak surgawi para legenda. Ye Yuan menghela nafas dengan kekaguman. Sejak pembangkit tenaga dewa alam menghilang, artefak surgawi tidak pernah muncul di alam surgawi lagi. Untuk Fang Tian untuk memperbaiki pagoda Fast Heaven dengan kemampuannya sendiri, bisa dilihat betapa kuatnya kekuatannya. Jantungnya bergerak, sosok Ye Yuan muncul di dalam ruang rahasia di Fast Heaven pagoda. Di sini, Ye Yuan dengan jelas bisa merasakan bahwa aliran waktu menjadi jauh lebih lambat. Di depan siluet hitam, justru Long Teng yang belum lama dia temui. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Mengenai kedatangan Ye Yuan, Long Teng tidak memiliki reaksi sama sekali. Dia masih tertidur lelap. Jika itu normal, penampilan Ye Yuan pasti akan mengejutkan Long Teng. Senior Long Teng Long Teng dalam tidurnya perlahan membuka matanya, jelas sangat rendah semangat. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi lega. Ye Yuan hu, aku tahu bahwa hidupmu, bocah ini, ulet dan tidak akan mati semudah itu. En, kamu menerobos ke alam pencerahan surga. Tidak buruk, tidak buruk, Long Teng memaksa tawa. Ye Yuan membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih banyak atas rahmat senior menyelamatkan hidupku. Hu Hu, kamu adalah pemilik Fast Heaven Pagoda. Secara alami, kamu juga bisa disebut sebagai tuanku. Aku jelas tidak bisa melihatmu dibunuh oleh Jia Lan secara pasif. Long Teng mengatakan ini setara dengan diam-diam mengakui identitasnya sebagai roh artefak. Kecerdasan Ye Yuan, dia sudah lama bersaksi sebelumnya dan tahu bahwa Ye Yuan pasti menebak identitasnya sejak lama. Hanya saja ranah kultifasi Ye Yuan masih rendah pada saat itu dan tidak mendapatkan persetujuannya yang sebenarnya. Ye Yuan bahkan tidak bisa mengendalikan Pagoda Fast Heaven, bagaimana Long Teng bisa dengan mudah mengakui dia sebagai tuannya. Senior mengerahkan Pagoda Fast Heaven dengan paksa. Kamu mungkin sudah melukai yayasanmu. Bisakah kamu membiarkan Ye Yuan melakukan cek? Ye Yuan tidak memiliki kata-kata terima kasih yang berlebihan. Kebaikan ini, cukup baginya untuk mengingat dalam hatinya. Long Teng mengangguk sedikit, kekuatan jiwa Ye Yuan merayap dan mulai menyelidiki situasi Long Teng. Long Teng gemetar sedikit dan berseru kaget, kamu, kultifasimu ada di alam pencerahan surga tingkat pertama, jadi mengapa kamu memiliki kekuatan jiwa alchemis Sein tingkat menengah? Aku juga tidak bisa membuat kepala atau ekor dari ini. Tapi itu harusnya efek dari apapun yang menindas jiwa mutiara, kan? Senior, jangan melawan, tunggu aku memeriksa sebentar. Ye Yuan dengan hati-hati menyapu tubuh Long Teng, tapi alisnya menyatu. Semangat artefak, keberadaan semacam ini, sangat istimewa. Selama Fast Heaven pagoda tidak hancur, Long Teng bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Tapi untuk Long Teng, sebagai anggota bangga dari perlombaan naga, untuk bersedia menjadi roh artefak pagoda Fast Surga, dapat dilihat bahwa hubungannya dengan Fang Tian tidak biasa. Meskipun menjadi roh artefak, ia bisa memperoleh umur panjang, harga adalah untuk tidak pernah memasuki samsara. Keberadaan roh artefak agak mirip dengan jiwa surgawi tetapi memiliki perbedaan. Dalam keadaan normal, sangat sulit bagi roh artefak untuk terluka. Tapi begitu terluka, itu sangat merepotkan. Sepertinya pertempuran hebat itu 50 ribu tahun yang lalu, senior melukai yayasanmu. Menyebarkan pagoda Fast Heaven dengan paksa, luka senior menambah luka di atas luka, kata Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Longteng berkata sambil tersenyum, sepertinya Anda sudah menebaknya sejak lama. Itu benar. Selama pertempuran besar 50 ribu tahun yang lalu, pagoda surga besar pernah bertahan dari pukulan gemetar surgawi dari Heavenly Viengott sebelumnya. The Fast Heaven pagoda itu sendiri mengalami kerusakan yang luar biasa, sementara aku juga merusak fondasiku di bawah pukulan itu. Awalnya, dalam 50 ribu tahun ini, luka-lukaku sudah sedikit membaik. Tapi dengan paksa mengerahkan pagoda Fast Heaven kali ini memperburuk luka-lukaku lagi. Aku tidak perlu khawatir, aku tidak akan mati. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah ketika dia mendengar itu juga. Untuk dapat melukai pagoda Fast Heaven yang parah sebanding dengan artefak surgawi, bahwa kekuatan Heavenly Viengott benar-benar menakutkan sampai membuat rambut orang berdiri di ujungnya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Senior, kamu tidak perlu berpura-pura tenang lagi. Meskipun umur panjang artefak roh panjang, mereka bukan dari tubuh yang mati. Luka kamu tidak pernah menjadi lebih baik karena kamu melukai fondasi kamu, dan kamu kemampuan pemulihan diri sangat melemah. Jika terus memburuk seperti ini, Anda mungkin akan benar-benar binasa sebelum lama. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan ke Laut Setan Chaotik. Laut Setan Chaotik, Longteng berkata dengan bingung. Era ketika Longteng menjelajahi alam surgawi tanpa hambatan, faksi sudah benar-benar berbeda dari saat ini. Nama Chaotik Devil Sea, itu masih pertama kalinya dia mendengarnya. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, N. Laut Iblis Chaotik dibentuk oleh tujuh wilayah besar. Tujuh wilayah besar ini bukan milik pasukan apapun. Di Laut Setan Chaotik, yang kuat memerintah tertinggi, melakukan pembunuhan besar-besaran di kata perselisihan. Tidak ada perintah untuk berbicara tentang apapun. Ini surga bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak mau dibatasi oleh aturan. Di Laut Setan yang kacau, mereka tidak melihat latar belakang, hanya kekuatan. Bagi alam surgawi, Laut Setan Chaotik adalah tempat yang sangat istimewa. Tempat itu benar-benar kacau. Membunuh orang untuk merebut harta adalah kejadian umum. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa hidup dengan sangat nyaman di sana. Di luar seniman bela diri yang masuk, mereka benar-benar tidak dapat beradaptasi sama sekali. Ingin duduk dan tidak melakukan apapun, menunggu untuk mati, sama sekali tidak mungkin. Ingin bertahan hidup, seseorang harus menjadi lebih kuat. Di Laut Setan Chaotik, tidak ada kekurangan beberapa target yang diinginkan oleh pasukan utama. Tapi selama mereka memasuki Laut Iblis Chaotik, kekuatan-kekuatan itu tidak akan bisa melakukan apapun tentang mereka sama sekali. Bahkan Tanah Suci Super pun tidak bisa. Terus terang, ini adalah dunia di mana pesta-pesta yang kuat dan yang lemah menjadi mangsa. Di tempat itu, itu penuh dengan rasa keprioritasan. Pergi ke tempat semacam itu untuk apa. Meskipun kamu menerobos ke alam pencerahan surga, pergi ke tempat semacam itu terlalu berbahaya, kan? Wajah Longteng berubah saat dia berkata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!